assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan mengaplikasikan low voltage ini pada step up pengaman step up ke led indikatornya akan saya ganti resistor 10 kilo dahulu untuk rangkaian ini bisa kalian lihat video saya di sini oke saya ganti dahulu lednya dengan resistor 10 kilo oke sudah saya pasang kalian lihat seperti ini kontrolnya masuk ke enable setiap modul step apa sih ada enable nya nanti kita lihat data sheet nya dan untuk buktinya khusus para pemain RC yang menggunakan step up yang saya dengar rata-rata takut karena bisa rusak ini sebabnya jadi dengan rangkaian ini tidak akan terjadi kenaikan tegangan oke kita lihat dahulu data sheet nya oke ini data sheet dari step up XL6009 sekali lagi pemakaian step up ini berbahaya bila kalian menggunakan input baterai atau solar panel yang tegangan input drop mungkin sekali awalnya saya pun tidak tahu sebabnya sampai akhirnya saya diberitahu oleh iblis yang memberi tahu bahwa XL6009 tidak dilengkapi uflow dan saya setuju seharusnya memang dilengkapi uflow kemudian pemecahannya harus dipasang sistem crowbar untuk ini saya tidak lakukan karena crowbar merupakan deteksi tegangan tinggi output dan agar mudahnya saya buat law deteksi input saja kita lihat data sheet nya salah satunya tertulis sweetpin built-in overvoltage protection Hai apa maksudnya kita lihat dahulu circuit aplikasinya kalian perhatikan pin 2en tidak digunakan ini ada pada semua modul step up XL6009 yang harusnya kita beri rangkaian tambahan agar uflow nya dapat bekerja kita lihat dahulu blok diagramnya kalian lihat bahwa modul sudah ada blok uflow nya tapi belum digunakan dan menurut beberapa hal literatur untuk mengaktifkannya pin en ini menggunakan sistem crowbar sama seperti usulan iblis tapi secara pribadi saya masih kurang yakin bila kita detect tegangan tinggi output untuk mengaktifkan pin i-end sampai akhirnya lebih mudah saya menggunakan detect tegangan input saja seperti yang kita praktekkan sekarang jadi pada pin 2en akan saya tambah rangkaian low voltage aktif low rangkaiannya seperti ini Hai percobaan ini saya menggunakan r14 k7 Ohm r2820 Ohm dan r3 10 kilo Ohm transistornya NPN BC547 Hai kalian bisa menggunakan transistor NPN apa saja misalkan ini jenis lainnya Hai ini ketegangan input positif modul ini ketegangan input negatif modul dan ini ke en modul dengan rangkaian seperti ini akan aktif low pada saat input modul di bawah 3,8 volt bila kalian ingin lebih presisi ganti R2 dengan potensiometer multi-turn 1 kilo Ohm jadi deteksi low nya bisa kalian rubah tapi jangan di bawah 3,6 volt Oke paham ya bro kita praktek Oke sudah saya rangkai ini masih belum menggunakan rangkaian tambahan posisinya posisinya ke sini sudah menggunakan rangkaian tambahan saya menggunakan yang belum dahulu ini mengukur tegangan input ini tegangan output Oke saya nyalakan kalian lihat saya buat misalkan tegangan input 4.5 output 14 agar mudahnya kita rubah dahulu saya buat tepat di 12 ya seperti ini 12 kemudian saya coba naikkan dahulu tegangannya kalian perhatikan saya naikkan jadi regulator yang memang mantap tidak berubah oke kemudian yang bikin masalah saya coba turunkan 3,8 masih aman 36 masih aman ya kalian lihat 41,6 volt pada saat tegangan di bawah 3,6 berdasarkan percobaan saya pertama dan ini walaupun diberi beban besar tergantung dari sumbernya agar kalian tidak salah paham proses ini terjadi bila kalian menggunakan sumber tegangan baterai yang kemungkinan besar tegangan inputnya turun seperti ini oke bro sampai 40 dan untuk membuktikan bahwa ini benar-benar 40 khusus di kalangan pemain RC tidak ada saya yang berani memakai step up karena berbahaya yang membuat motornya rusak artinya beban besar juga akan merusak rangkaian oke kalian perhatikan saya coba turunkan lagi mulai turun pada saat dia 2,6 berdasarkan percobaan saya pertama kalian lihat masih 18 volt jadi jangan salah paham bukannya saya tidak tahu bahwa tegangan inputnya minimum 5 tapi ini kejadiannya biasanya digunakan bila inputnya menggunakan baterai atau solar panel mudah-mudahan kalian tidak salah paham lagi oke sekarang saya menggunakan rangkaian tambahan saya naikkan dulu tegangannya oke misalkan 6 saya menggunakan rangkaian tambahan kemudian akan saya turunkan secara perlahan kalian perhatikan kalian perhatikan ini memang tidak fix benar saya hanya mencoba bahwa rangkaian ini bekerja jadi agar pada saat tegangan berapa dia akan mulai 0 atau drop kalian bisa tambah resistor ini atau ganti resistor ini dengan potensiometer multi turn jadi memang ini saya buat kita perhatikan saja saya hanya membuktikan bahwa rangkaian ini bekerja jadi pada saat tegangan kecil tegangan output tidak akan naik tapi turun kalian lihat ini tegangan 4 masih normal saya turunkan lagi saya turunkan perlahan memang alat ini pada saat tegangan 3,9 atau 3,8 dia akan mulai 0 atau drop jadi tidak naik mulai drop sesuai dengan input kalian lihat jadi dengan rangkaian tambahan ini step up dengan ICXL6009 ini sudah aman dan jangan lupa untuk setnya jangan kalian buat terlalu mepet misalkan berdasarkan percobaan ini tegangan naik pada saat input 3,6 jadi kalian buat pada saat minimum input 3,7 output mulai drop seperti ini jadi ini tidak akan naik mendadak oke saya coba turunkan nanti ada permintaan kalau diturunkan sampai 0 oke saya turunkan sekecil-kecilnya kalian lihat output tidak ada yang masalah oke mantap sangat aman kemudian akan saya coba naikkan lagi kalian perhatikan akan saya naikkan secara perlahan 1,2 saya buat ke 3 dahulu kalian lihat bila tidak ada rangkaian tambahan pada saat tegangan 2,6 artinya biasanya naik tapi ini tidak akan saya naikkan perlahan apakah outputnya berubah sudah 3 kalian lihat outputnya tidak naik melonjak masih standar saya naikkan secara perlahan ini dia di 3,9 baru normal maksudnya baru di 12 volt sesuai yang kita setting lihat 3,9 sudah 12 oke saya buktikan lagi tanpa alat tambahan saya off kan kemudian saya turunkan kalian perhatikan tegangan outputnya lihat bro berubah tinggi 3,2 sampai 40 volt ini benar-benar bahaya bro walaupun dengan beban besar tergantung dari inputnya kalau baterai biasanya bagus akhirnya arusnya juga tinggi walaupun dan tegangannya tinggi oke bro mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati